Jumlah hewan ternak yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Ngawi terus bertambah. Bahkan hingga kini telah mencapai 189 kasus. Peningkatan signifikan terjadi mulai Rabu kemarin, yakni terdapat 140 kasus PMK. Meski begitu, dinas meyakini peternak tidak perlu panik karena PMK masih bisa disembuhkan. Sejak beberapa hari terakhir, penyakit mulut dan kuku PMK merebak di Kabupaten Ngawi. Tercatat hingga kini telah ada 189 kasus sejak awal ditemukan kasus melalui hasil uji lab Balai Veterinar Yogyakarta pada 14 Juni kemarin. Penyebaran penyakit yang kebanyakan menyerang hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau tergolong naik secara signifikan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Ngawi, Wahidah Suryandani mengatakan, saat ini Ngawi sudah tidak lagi zona hijau PMK. Penambahan kasus yang signifikan mencapai 140 kasus pada Kamis kemarin. Penambahan tersebut merupakan hasil temuan petugas kesehatan lapangan yang menemukan hewan ternak yang mengalami sakit dengan gejala klinis yang sama pada waktu ternak yang dinyatakan positif hasil uji lab. Untuk penyebaran jumlah kasus PMK hingga saat ini sudah menyebar di 32 desa yang tersebar di 15 kecamatan dari 19 kecamatan di Ngawi. Meski begitu, pihaknya menegaskan jika peternak atau masyarakat tidak perlu panik dengan merebaknya kasus PMK. Karena dengan penanganan dan pengobatan secara intensif, maka PMK tersebut tetap bisa disembuhkan, sehingga jangan sampai menjual ternak yang dalam kondisi sakit. Diberikan, sebenarnya tidak ada obatnya, makanya kalau virus itu harus hanya ada pencegahan tersebut vaksinasi. Dilakukan pengobatan itu hanya berdasarkan simptomatis ya, untuk menghilangkan gejala tanda klinisnya itu. Misalnya demam, berarti harus diturunkan demamnya. Seperti itu, diberikan antipiretik. Terus, untuk meningkatkan stamina tubuhnya, agar dia mau makan, itu ditambahkan vitamin. Bahwa PMK ini bisa disembuhkan, jadi tidak perlu panik. Kalau segera dijual, nanti harganya akan turun, dan itu akan ruginya semakin besar. Wakida menambahkan, hingga kini yang masih menjadi kendala petugas lapangan, yakni masih minimnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk penanganan, seperti alat pelindung diri APD, serta kebutuhan vitamin dan obat-obatan untuk ternak. Ito Wahyu, JTV, Nyaul.